Light Rail Transit atau LRT resmi beroperasi pada Senin 28 Agustus 2023. Sejumlah warga yang sudah menggunakan LRT mengaku merasa nyaman. Meski begitu, LRT dirasa kurang efektif bagi warga atau penumpang yang sedang buru-buru. Karena aku udah baru tiga kali ya naik LRT, jadi kayak nyaman banget. Terus jadi cepet, karena kan aku kerja juga di Jakarta. Jadi tuh pas naik LRT tuh kayak lebih nyaman, lebih cepet juga, biayanya juga lebih murah. Terus juga nggak padat gitu loh, kalau KRL kan padat gitu kan. Ini enak banget nyaman. Aku nunggunya 30 menit, lumayan lama sih. Kalau untuk perjalanannya sih ya biasa aja ya, kayak LRT yang udah ada di daerah Jakarta Utara. Tapi ya mungkin waktunya aja ya, tadi sekitar sejam saya nunggu baru LRT-nya datang. Manajer Humas LRT Kuswarjoyo mengatakan, lamanya waktu tunggu kereta disebabkan oleh jumlah train set yang belum beroperasi maksimal. Jadi memang saat ini kan kita baru mengoperasikan 12 train set. Tentunya masa tunggu atau jarak antara keretanya itu, yang seharusnya hanya sekitar 4 dan 8 menit saat ini, mencapai 20 menit. Nah, dalam waktu tunggu yang panjang ini tentunya salah satunya diakibatkan karena sarana yang dioperasikan sedikit dan jumlah perjalanannya juga sedikit. Kedepan tentunya kalau nanti memang demand masyarakat tinggi dan kemudian kementerian menyetujui, kita akan menambahkan TS dan tentunya akan menambahkan juga jumlah perjalanannya supaya jarak antara keretanya bisa lebih cepat. Saat ini baru 158 perjalanan yang dilakukan LRT dari total 434 perjalanan per hari. Jumlah train set pun nantinya akan ditambah menjadi total 27 train set dengan jumlah waktu tunggu atau headway mencapai 8 menit saja. Di sisi lain, LRT yang sudah terintegrasi dengan transportasi publik lain menjadi hal yang diapresiasi pengguna karena membantu mobilitas pengguna. Kurang lebih ini sudah bagus banget ya. Apalagi kan dari LRT ke stasiun KRL dan MRT-nya itu kan sudah terkoneksi langsung kan. Dan dari jalanannya pun sudah tidak panas gitu. Soalnya ini kan sudah tertutup. Jadi menurut saya ini sudah bagus banget sih. Sudah nyaman sih soalnya sudah terintegrasi kan, sudah ada jembatannya, terus bisa sambil lihat-lihat makanan atau minuman juga. Stasiun Duku Atas menjadi stasiun LRT terlengkap karena terkoneksi dengan 4 transportasi publik lain seperti kereta bandara, penguter lain, MRT, dan Transjakarta. Di stasiun ini, pengguna akan melewati jembatan penyeberangan multifungsi Duku Atas menuju stasiun KRL Sudirman dan MRT. Pengguna LRT juga dapat menikmati makanan ataupun minuman yang disediakan sejumlah tenan di sepanjang koridor JPM Duku Atas. Kita mending room Gurnia Yuniarwan, Jakarta.